Markas besar kompi semut angkatan darat telah selesai dibangun. Zhao Min menghubungi Chen Mo. Hari ini adalah hari keempat tahun baru. Chen Mo telah menghabiskan waktu bersama orang tuanya, dan liburan akan segera berakhir. Tidak mengherankan jika Zhao Min menghubunginya. Saya menyuruh orang bekerja lembur sebelum tahun baru, dan itu sudah selesai. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal, tapi kamu dan Xiaoyu sudah meninggalkan perusahaan saat itu. Agar tidak mengganggu Anda, saya tidak ingin menunggu beberapa hari lagi, kata Zhao Min. Baiklah, aku akan kembali bersama Xiaoyu besok, jawab Chen Mo. Tidak nyaman berbicara melalui telepon. Saat Anda kembali, saya akan berbicara dengan Anda secara detail tentang pindah. Selamat tahun baru, kata Zhao Min. Selamat tahun baru. Setelah menutup telepon, Chen Mo menatap ibunya yang sedang bermain dengan anak anjing itu. Itu adalah seekor anjing jenis Golden Retriever kecil. Itu adalah ide Xiaoyu untuk membeli hewan peliharaan ini. Setelah mereka berangkat kerja, tidak ada seorang pun di rumah yang menemani orang tuanya. Memiliki hewan peliharaan setidaknya akan membuat rasa kesepian orang tuanya berkurang. Saat mereka senggang, mereka bisa bermain dengan hewan peliharaan, berjalan-jalan, atau mengajak anjing jalan-jalan. Chen Mo ingin mereka pindah ke kota Bin Hai, tetapi dia tidak mau pergi. Mereka telah berada di kota ini sejak mereka masih muda dan tidak pernah meninggalkan kota ini seumur hidup mereka. Jika mereka pergi tanpa teman atau kerabat untuk diajak bicara, mereka hanya akan merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak memaksanya. Lagi pula, hanya butuh beberapa jam untuk kembali. Tidak apa-apa untuk makan bersama keluarganya dan mengobrol. Bu, aku harus kembali ke perusahaan besok siang. Begitu Chen Mo berbicara, senyuman ibu Chen menghilang. Tangannya berhenti bermain-main dengan anak anjing itu, dan matanya bersinar karena kengganan. Dia merasa harus pergi lagi tidak lama setelah dia kembali. Putranya memiliki karir dan tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu. Oke, ibu Chen menganggup dan memandang Xiao Yu. Xiao Yu, pergilah ke sana dan jaga Xiao Mo dengan baik. Xiao Mo tidak memperhatikan kehidupan sehari-harinya. Denganmu di sini, aku yakin. Mengerti, Bu, Xiao Yu tersenyum dan menganggup. Dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan identitas menantu perempuan. Chen. Kami akan sering kembali pada akhir pekan atau hari libur. Oh, bagus, bagus. Ibu Chen tersenyum. Mo kecil, pamanmu datang mencari kami kemarin, kata Pastor Chen setelah ragu-ragu. Keduanya memandang Chen Mo. Sekarang putra mereka adalah kepala keluarga, tidak pantas bagi mereka untuk menyembunyikan hal-hal tertentu darinya. Sepupumu membutuhkan dana untuk bisnisnya. Dia ingin meminjam 500 ribu yuan. Ibu Chen juga angkat bicara. Dia tidak mengatakan apakah dia telah meminjamkannya atau tidak. Chen Mo, yang sedang duduk di sofa, memasang ekspresi tenang di wajahnya. Dia menganggup lembut dan berkata, kalau begitu aku akan meminjamnya. Oh baiklah. Ibu Chen tersenyum. Dia takut putranya akan keberatan. Lagi pula, Chen Mo juga teringat hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi saat itu. Ayahmu dan aku akan tidur dulu. Kami masih harus menyiapkan sarapan untukmu besok. Ibu Chen menyerahkan golden retriever kecil itu kepada Xiao Yu. Setelah menonton TV, tidurlah lebih awal. Besok kita akan melakukan perjalanan panjang. Melihat orang tuanya memasuki kamar, Chen Mo bersandar di sofa. Apa yang salah? Xiao Yu bertanya. 18 tahun yang lalu, bos perusahaan ayah saya mengambil uang itu dan pergi ke luar negeri. Dia tidak membayar gaji yang telah jatuh tempo. Ayah saya kehilangan pekerjaan dan bahkan tidak punya tempat tinggal. Dia meminjam 20 ribu yuan dari paman saya dan kembali ke kampung halamannya untuk membangun sebuah flat kecil untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ayah saya masih belum memiliki pekerjaan dan harus bekerja paru waktu. Saat tahun baru, bibi saya takut kami tidak dapat membayar kembali uang tersebut, jadi dia memaksa ibu saya untuk membayar kembali uang tersebut di depan banyak kerabatnya. Itulah pertama kalinya aku melihat ibuku menangis. Kami benar-benar tidak punya uang dan tidak bisa membayar uang sama sekali. Suara Chen Mo tenang. Tidak banyak gejolak emosi. Sudah lebih dari 10 tahun. Saat itu, dia masih anak-anak. Saat itu, paman saya menghasilkan sejumlah uang dari perahun nelayannya dan meminjamkannya kepada keluarga saya untuk membayar kembali uang tersebut. Hubungan keluarga ku dan keluarga pamanku buruk. Kami tidak menghubungi satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak menyangka kami akan saling menghubungi sekarang. Xiao Yu duduk dengan tenang sebagai pendengar. Pamanku orang baik. Hanya saja bibiku bukan orang baik. Dengan kepribadian ibuku, aku khawatir dia sudah lama meminjamkan uang itu. Apapun yang terjadi, paman saya membantu kami melewati masa tersulit. Dia juga saudara ibuku. Darah lebih kental dari air. Chen Mo tidak keberatan karena dia tidak ingin mempersulit ibunya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Mereka telah menemui jalan buntu selama lebih dari 10 tahun. Sekarang ada kesempatan untuk berdamai. Jika Chen Mo keberatan, ibunya tidak akan senang. Setelah bertahun-tahun, orang tuanya melepaskannya. Chen Mo tidak membenci mereka sama sekali. Jangan pikirkan itu, kata Xiao Yu. Tidurlah kembali. Besok kamu harus bangun pagi. Keesokan paginya, ibu Chen menyiapkan barang bawaan untuk Chen Mo. Itu semua adalah makanan. Dia takut dia akan lapar. Selalu seperti ini setiap kali dia pergi ke sekolah. Kali ini, Chen Mo tidak menolak. Dia memasukkan semua barang yang telah dia siapkan ke dalam mobil. Bu, ayah, kamu boleh kembali. Kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Chen Mo meminta Wang Hai pergi ke kota Bin Hai. Setelah tahun baru, Wang Hai datang untuk mengambil alih posisi pengawal dan pengemudi Black Eagle. Elang hitam juga mendapat libur dua hari untuk pulang mengunjungi keluarganya. Zhao Min mengenakan setelan profesional. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai, menimbulkan suara berirama. Memasuki kantor Chen Mo, dia meletakkan dokumen di tangannya di meja Chen Mo. Saat tahun baru, pesanan seismograf bertambah 38 unit. Mereka berasal dari Filipina, Iran, dan Nepal. Zhao Min duduk di hadapan Chen Mo dan berkata perlahan. Panennya bagus. Chen Mo membalik-balik dokumen itu. Yang pertama adalah pesanan seismograf. Yang kedua adalah statistik biaya kantor pusat perusahaan. Karena kesibukan, biaya pembangunan kantor pusat relatif tinggi, kata Zhao Min. Biaya pembangunan seluruh kantor pusat lebih dari 7 miliar. Biaya ini sudah sangat tinggi. Untungnya, perusahaan itu kaya. Sekarang semuanya sudah selesai, mereka bisa pindah kapan saja. Kantor pusat mereka saat ini disewa. Mereka sangat membutuhkan markas yang nyata. Sejak pembangunan markas, mereka memburu tim konstruksi. Dengan penambahan berbagai peralatan eksperimen kelas atas, biayanya pun relatif tinggi. Cari waktu untuk pindah. Yang terbaik adalah pindah dalam minggu ini. Ini tahun baru, kata Chen Mo. Waktunya lebih penting daripada uang. Baginya, uang hanyalah sekedar angka. Karena itu, dia meminta masyarakat mempercepat pembangunan markas tersebut. Semakin cepat kantor pusat perusahaan selesai dibangun dan mereka pindah, semakin baik. Peralatan di laboratorium kantor pusat lebih lengkap. Pembuatan chip, penelitian komputer superkonduktor, dan proyek penelitian teknis lainnya memerlukan peralatan dan laboratorium tersebut. Laboratorium baru lebih rahasia dan memiliki lebih banyak ruang. Dia bisa belajar dengan bebas. Siklus pengembangan teknologi akan menjadi lebih pendek. Menurut kecepatan perkembangan normal teknologi di perpustakaan ilmiah, mustahil baginya untuk menyelesaikan semuanya bahkan jika dia diberi waktu 10 kali seumur hidup. Jika ingin meningkatkan kualitas, ia harus meliberalisasi produktivitas teknologi. Tujuannya adalah bertanggung jawab atas teknologi seluruh perpustakaan. Oke, Zhao Min setuju. Senin depan, sudah siap. Anda bisa pindah kapan saja. Saya akan pergi dan memberitahu perusahaan tentang relokasi kantor pusat. Ini adalah acara besar pertama di tahun baru. Kabar pindahnya ke kantor pusat membuat para karyawan yang baru saja kembali ke perusahaan bersuka cita. Dengan adanya kantor pusat, mereka akan memiliki tempat yang nyata. Sekarang, di internet, orang-orang menyebut karyawan perusahaan semut Angkatan Darat sebagai orang semut. Mereka adalah manusia semut, dan markas besarnya adalah sarang semut milik mereka. Sekarang mereka akhirnya bisa pindah ke sarang semut, itu adalah peristiwa yang mengembirakan. 192. Taman ini terletak di distrik Kin Kota Bin Hai, dengan luas lebih dari 300 hektare. Bangunan induk di tengah berbentuk seperti sarang semut berbentuk cincin. Ketinggiannya lebih dari 40 meter di atas tanah. Itu tidak terlalu tinggi, tapi menutupi area yang luas dan terbungkus kaca tidak beraturan. Di dalamnya, selain area perkantoran, ruang rapat internal, dan ruang rapat eksternal, juga terdapat restoran, supermarket, ATM, pusat kebugaran, kedai kopi, dan ruang hiburan serbaguna. Setiap area bagaikan gua di sarang semut. Di dalam ring, terdapat berbagai lorong yang menuju ke setiap area. Di tengah ring ada area hijau. Dari kejauhan tampak seperti sarang semut yang terbuat dari kaca. Kini, taman itu dipenuhi orang-orang yang semuanya adalah pegawai kompi semut angkatan darat. Banyak juga media yang memotret markas kompi semut angkatan darat dengan kamera. Namun, mereka hanya diperbolehkan mengambil gambar di area tempat lembaga penelitian itu berada. Orang biasa tidak diperbolehkan masuk dan mengambil gambar. Setelah upacara pemotongan pita yang meriah, Chen Mo dan Xiaoyu meninggalkan tempat kejadian dan berjalan ke gedung utama. Zhao Min tetap tinggal untuk membuat pengaturan lainnya. Setelah mengatur pengenalan wajah dan pengenalan sidik jari, Chen Mo dan Xiaoyu memasuki area kantor. Koridor itu terang. Chen Mo dapat mengontrol kecerahan lampu melalui kecerdasan buatan. Hampir semua peralatan listrik di sini bisa dikontrol secara online. Itu adalah area kantor yang sangat cerdas. Area ini adalah ruang pribadinya. Area kantor berada di lantai tertinggi sarang semut. Di area kantor, selain laboratorium juga terdapat kamar tidur, gym, dapur, dan kamar mandi. Jika dia lelah dengan penelitiannya, dia bisa beristirahat di sini. Terdapat juga lift di area kantor yang mengarah langsung ke laboratorium bawah tanah. Selain laboratorium pribadi di sini, terdapat juga laboratorium di ruang termostatik lembaga penelitian bawah tanah. Instrumen berpresisi tinggi seperti mesin litografi harus dijaga pada suhu konstan. Bagaimana itu? Apakah kamu puas? Xiaoyu bertanya. Ya, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Chen Mo mengangguk. Di mana area yang aku tinggalkan? Di sana. Xiaoyu membawa Chen Mo ke jendela dan menunjuk ke area terpencil di taman. Pabrik itu adalah area yang dicadangkan. Peralatan yang diperlukan telah dipindahkan. Ada tiga lantai di atas tanah dan satu basement. Ahnan bertanggung jawab atas keamanan. Chen Mo mengangguk. Dia punya kegunaan lain untuk area itu. Itu akan menjadi area penelitian dan praktiknya. Di masa depan, ketika robot masuk, itu akan menjadi area khusus yang harus disediakan secara khusus. Chen Mo, saudari Zhao menghubungi saya. Mobil yang mengangkut materi Anda ada di pintu samping lembaga penelitian. Saudari Zhao meminta saya untuk memberi tahu Anda. Xiaoyu meletakkan teleponnya dan berkata. Ayo pergi bersama. Chen Mo melihat sekeliling kantor dan pergi bersama Xiaoyu. Apa sebenarnya yang ada di dalam dirimu? Melihat Chen Mo dan Xiaoyu datang, Zhao Min membawa Chen Mo ke dua truk kontainer di pintu samping lembaga penelitian. Nada suaranya agak penasaran. Sejak mereka mulai memindahkan barang-barang ini, Chen Mo tidak mengizinkan siapapun mendekati kontainer. Saat mereka keluar dari basement perusahaan, mereka dikawal oleh tim keamanan perusahaan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Mo dalam situasi seperti ini. Kamu ingin tahu? Chen Mo tersenyum. Omong kosong. Zhao Min berkata dalam suasana hati yang buruk. Setelah sekian lama bergaul, Zhao Min memahami sifat Chen Mo. Mereka berbicara seperti teman, bukan seperti hubungan atasan dan bawahan. Chen Mo tersenyum dan memberi isyarat kepada Wang Hai untuk membuka pintu kontainer. Robot-robot baru yang dicat dengan rapi berjejer di dalam wadah. Robot-robot itu sangat mudah dihitung. Lima robot berturut-turut, ada dua belas baris, total enam puluh robot. Setelah pintu terbuka, mata merah robot itu berbinar. Rasanya tentara robot sangat mengejutkan. Orang-orang yang bekerja di perusahaan semut angkatan darat telah melihat robot kecantikan kecil. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat begitu banyak. Hao Ke Yei, Bai Zensu, Ahnan, dan lainnya yang hadir semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Kecuali Wang Hai, tidak ada orang lain yang tahu bahwa begitu banyak robot yang diangkut ke dalam. Fakta di depan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sedang membuat film fiksi ilmiah. Zhao Min juga merasa luar biasa. Dia telah melihat hingga delapan robot cerdas di laboratorium Chen Mo, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat lusinan robot sekaligus. Begitu Chen Mo membuka mulutnya, robot-robot itu keluar dari mobil dengan tertib dan berbaris rapi di ruang terbuka di depan mobil. Mereka lebih rapi dari tentara. Ini adalah asisten robot yang diminta Chen Mo untuk dibuatkan oleh Mo Hisgel untuk laboratorium baru. Pada laboratorium sebelumnya tidak terdapat ruangan untuk robot sebanyak itu, sehingga hanya dapat ditempatkan di dalam ruangan tersebut. Tapi sekarang, tidak perlu khawatir. Kedepannya, Chen Mo akan memiliki puluhan asisten yang bisa bekerja kapan saja dan di mana saja. Efisiensi dan kerja keras yang tak kenal lelah adalah keunggulan terbesar robot. Bisakah diproduksi secara massal? Zhao Min menunjuk ke robot itu. Dia sangat prihatin dengan produksi robot secara massal. Karena ini akan menjadi produk andalan perusahaan semut angkatan darat. Biarkan robot masuk ke dalam kehidupan manusia biasa. Bisa diproduksi massal. Harganya sekitar 600 ribu, tapi hanya bisa bertahan 6 jam. Setelah 6 jam harus diisi ulang. Kata Chen Mo. Cukup. Zhao Min berkata, haruskah saya bersiap untuk peluncuran robot? Pertama, Anda harus menyelidiki tujuan dan posisi robot tersebut. Saya masih perlu memasukkan data yang sesuai agar dapat memiliki fungsi yang unik. Kata Chen Mo. Oke, wajah Zhao Min berseri-seri karena gembira. Buka wadah lainnya. Chen Mo menunjuk ke wadah di sebelahnya. Hei Ying dan Ahnan bergegas dan membuka pintu kontainer. Kali ini, bukan robot, melainkan kotak besi yang tersegel. Apa isinya? Zhao Min semakin penasaran, bahkan Xiaoyu pun tidak terkecuali, menunggu jawaban Chen Mo. Dia tidak pernah berinisiatif untuk bertanya tentang penelitian, dan Chen Mo tidak mau memberitahunya tentang hal itu. Sesuatu yang menyenangkan, Chen Mo tersenyum dan melihat ke arah tim robot. Pindahkan kota-kota itu ke laboratorium. Begitu dia berbicara, semua robot berjalan menuju kontainer. Dua robot bertanggung jawab atas satu kotak dan mendorongnya ke dalam lembaga penelitian. Rahasia seperti itu, Zhao Min tahu itu pasti sesuatu yang penting. Dia tahu lebih baik untuk tidak bertanya lebih banyak. Semua kotak dipindahkan ke bawah. Chen Mo, Xiaoyu, dan Zhao Min mengikuti di belakang dan memasuki laboratorium. Apakah kamu ingin tahu apa yang ada di dalamnya? Chen Mo memandangi dua orang yang sedang menunggu. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Jika waktunya tepat, aku akan memberi tahumu. Zhao Min menganggup dengan lembut. Begitu bahan superkonduktor pada suhu kamar terekspos, masalahnya akan melampaui imajinasinya. Semua agen dan mata-mata di dunia pasti memikirkan perusahaan semut angkatan darat. Masalah yang ditimbulkan saat itu dapat dengan mudah menghancurkan kompi semut angkatan darat. Oleh karena itu, material superkonduktor pada suhu kamar belum menjadi milik dunia ini. Robot-robot ini akan berada di laboratorium bersuhu konstan dan tanpa debu di masa depan. Mereka semua akan menjadi asisten eksperimental saya. Chen Mo mengubah topik pembicaraan. Meskipun sebagian besar laboratorium sepenuhnya terotomatisasi, masih ada beberapa tempat yang memerlukan intervensi manual. Bahan superkonduktor tidak dapat diekspos untuk saat ini, sehingga robot hanya dapat menggantikan posisi tersebut. Saya merasa Anda menjadi semakin misterius. Kata Zhao Min. Kalau begitu, biarkan saja tetap misterius. Chen Mo tersenyum. Di ruangan bersuhu konstan dan tanpa debu, terdapat beberapa peralatan eksperimen khusus. Instrumen presisi tinggi, seperti mesin litografi dan peralatan mesin kontrol numerik presisi tinggi. Pemrosesan material dengan presisi tinggi, presisi mencapai tingkat mikron atau bahkan tingkat nanometer seperti chip. Perbedaan suhu 1 derajat Celcius dapat sangat mempengaruhi keakuratan material. Mereka bertiga menyaksikan melalui jendela kaca saat robot memasuki laboratorium tanpa debu dengan pakaian tanpa debu untuk bekerja. Baru pada saat itulah mereka merasa lega untuk pergi. 193. Ini adalah rencana pengembangan perusahaan untuk tahun baru. Perusahaan Induk Semut Angkatan Darat telah terdaftar. Saya akan meminta Departemen Investasi untuk mencari proyek investasi. Di masa depan, kami akan mengambil inisiatif untuk berinvestasi pada industri dan teknologi baru. Zhao Min meletakkan laporan di meja Chen Mo dan mulai menjelaskan pemikirannya. Perusahaan semut tentara sangat terkenal di dalam negeri bahkan internasional. Namun, pengaruhnya tidak sebanding dengan ketenarannya. Investasi eksternal dapat membantu perusahaan menemukan talenta dan tim teknis. Hal ini juga dapat memperluas pengaruhnya. Dibandingkan dengan raksasa lama, kompi semut angkatan darat lebih seperti orang kaya baru yang menjadi kaya dalam semalam. Mereka menghasilkan banyak uang, tetapi pengaruh dan suara mereka di lapangan tidak sebaik para raksasa lama. Oke, Chen Mo mengangguk setuju. Setelah penjualan seismograf, Chen Mo bahkan tidak menghitung uang tunai di rekening perusahaan semut angkatan darat. Mereka punya terlalu banyak uang. Mereka harus menginvestasikan sebagian darinya. Yang paling penting adalah saya berencana merestrukturisasi perusahaan. Saya akan mengintegrasikan beberapa bisnis ke dalam anak perusahaan kami dan membiarkan anak perusahaan ini tumbuh secara mandiri, kata Zhao Min. Perusahaan semut angkatan darat sekarang memiliki beragam bisnis. Ini termasuk asisten pintar, telepon seluler, komputer, seismograf, material baru, baterai, radar laser kecil, kendaraan otonom, perangkat lunak perkantoran, komputasi awan, obat-obatan, periklanan, dan sebagainya. Jika bisnisnya terlalu luas, akan mudah bagi mereka untuk berkembang menjadi terlalu besar. Jika pengelolaannya tidak baik maka masalah akan mudah timbul. Sangat penting untuk menyederhanakan manajemen. Chen Mo mengambil laporan perencanaan dan membaliknya. Dia tahu isi umumnya. Zhao Min terus menjelaskan. Perusahaan utama akan mempertahankan seismograf, asisten pintar, telepon seluler, komputer, kendaraan otonom, robot, komputasi awan, dan bisnis utama lainnya. Bisnis lainnya akan mandiri. Semua bisnis ini sangat kompetitif di bidangnya masing-masing. Ada spesialisasi dalam industri ini. Misalnya material baru dan detektor laser. Asalkan dikelola dengan baik, pertumbuhan bisnis-bisnis tersebut pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan induk. Perusahaan semut angkatan darat saat ini telah membentuk departemen khusus untuk menangani bisnis ini. Itu seperti bayi elang yang bersembunyi di bawah sayap elang. Bukan berarti departemen-departemen ini tidak cukup baik. Namun, di bawah naungan ponsel, komputer, dan seismograf mata kupu-kupu, tidak peduli seberapa terangnya, mereka akan terkubur. Oleh karena itu, mereka akan dipisahkan dan menjadi perusahaan mandiri. Keuntungan yang didapat akan lebih besar. Hanya dengan membiarkannya terbang barulah mereka bisa benar-benar terbang. Perusahaan utama akan dapat mendukung mereka. Oke, lanjutkan. Chen Mo mengangguk. Melihat Chen Mo tidak keberatan, Zhao Min merasa lega. Memang ada terlalu banyak departemen di perusahaan. Di bawah sistem pasar, terdapat lebih dari 10 departemen yang bertanggung jawab atas berbagai bisnis. Terlalu merepotkan untuk dikelola. Setelah menjelaskan pikirannya satu per satu, Zhao Min berhenti. Lakukan saja, kata Chen Mo. Selain beberapa bisnis utama, dia tidak terlalu peduli dengan bisnis lainnya. Sebagian besar dana perusahaan diperoleh dari beberapa bisnis utama. Akan ada lebih banyak teknologi di masa depan. Ini hanya awal. Hal itu perlu dilakukan penyederhanaan pengelolaan perusahaan. Oke, Zhao Min tersenyum lembut. Dari nada bicara Chen Mo, dia bisa mendengar kepercayaan Chen Mo padanya. Setelah meninggalkan kantor Chen Mo, dia mengadakan pertemuan dengan manajemen senior untuk mempersiapkan reorganisasi resmi perusahaan. Setelah semuanya diatur dengan baik, pada hari-hari berikutnya, kompi semut angkatan darat memasuki mode reorganisasi yang gencar. Suki yang berjalan cepat ke kantor supervisor dengan suasana hati yang sangat baik. Gaji tahun lalu, bonus, dan bonus akhir tahun memungkinkan dia berhasil membayar uang muka sebuah rumah. Kemarin, dia juga membeli mobil pertama dalam hidupnya. Ketika dia kembali saat tahun baru Imlek, mantan teman sekelasnya mengetahui bahwa dia bekerja di perusahaan semut angkatan darat. Mereka penuh rasa iri, yang sedikit memuaskan kesombongannya. Supervisor Yu, apakah kamu mencariku? Su Kiang bertanya. Iya, Zhou Wenbo mengesampingkan dokumen itu dan memandang Su Kiang. Su Kiang, kamu sudah bekerja di perusahaan itu selama lebih dari setahun, kan? Iya, perusahaan itu baru didirikan belum lama ini. Su Kiang sedikit emosional. Kompi semut angkatan darat saat ini benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali masuk. Kecepatan perkembangannya lebih mengerikan daripada roket. Selama jangka waktu ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Ini adalah pengaturan untukmu. Zhou Wenbo menyerahkan dokumen kepada Su Kiang. Setelah membaca isinya, wajah Su Kiang bersinar. Dia dipromosikan. Setelah memasuki perusahaan selama lebih dari setahun, pekerjaannya sangat tidak stabil. Dia telah dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain. Dia tidak menyangka akan dipromosikan sekarang. Ini adalah sebuah kejutan. Sekarang dia sedikit senang karena dia tidak pergi saat gelombang pengunduran diri ketika perusahaan pertama kali didirikan. Itu sebabnya dia punya kesempatan sekarang. Terima kasih, penyelia. Su Kiang membungkuh. Restrukturisasi perusahaan semut angkatan darat tidaklah kecil. Di perusahaan, banyak karyawan berprestasi yang mendapat kesempatan untuk dipromosikan. Hal ini semakin menyemangati karyawan perusahaan. Selama punya prestasi, masih ada kemungkinan promosi dan kenaikan gaji. Ruang pengembangan perusahaan semut angkatan darat tidak terbatas. Cita-cita banyak karyawan adalah bisa masuk ke dalam manajemen perusahaan semut angkatan darat. Namun, ada yang senang, ada pula yang sedih. Bahan-bahan baru dan bisnis lainnya akan didirikan sebagai perusahaan mandiri, yang membuat banyak orang tertekan. Karena ini adalah perusahaan baru, posisi karyawan asli yang berpengalaman sedikit dipromosikan, yang membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Setelah sebulan, mutasi dan reorganisasi personel perusahaan juga telah berakhir. Di bawah presiden, kantor presiden asli dipertahankan, dan komite pengambilan keputusan ditambahkan. Ada juga Departemen Modal Ventura di bawah manajemen langsung Sao Min. Li Ling Feng dan Juli menjabat sebagai wakil presiden. Struktur manajemen sistem administrasi perusahaan, sistem pemasaran, dan sistem produksi dioptimalkan, dan seorang direktur dibentuk. Di bawah direktur terdapat para menteri dan pengawas berbagai departemen. Perubahan terkecil terjadi pada sistem keuangan dan sistem penelitian dan pengembangan. Kecuali pergantian jabatan, tidak banyak pergantian personel. Dewan Direksi Perusahaan Induk Semut Angkatan Darat adalah Chen Mo sebagai ketuanya, dan Zao Min serta Xiaoyu bergabung. Namun Dewan Direksi ini hanya sekedar makna simbolis yang diperlukan untuk struktur perusahaan induk. Tidak peduli bagaimana perubahan dilakukan, hak tertinggi Chen Mo untuk berbicara di perusahaan sama sekali tidak tertandingi. Struktur kepengurusan yang baru menjadikan suasana perusahaan menjadi baru. Karena beberapa orang pergi untuk mengembangkan perusahaan baru, ada beberapa wajah baru dalam manajemen perusahaan. Bagi Kompi Semut Angkatan Darat, ini adalah sebuah perubahan. Tidak buruk, ini transisi yang stabil. Chen Mo meletakkan laporan itu di tangannya. Selama proses restrukturisasi perusahaan, tidak terjadi hal besar dan tidak terjadi kekacauan dalam manajemen. Ini sangat bagus. Di samping Chen Mo, Xiaoyu berdiri dengan sebuah map di tangannya. Secara nominal, dia adalah asisten Zao Min, tapi dia juga sekretaris Chen Mo. Dia satu-satunya yang bisa dengan bebas memasuki kantor dan laboratorium Chen Mo. Jika tidak, jika Zao Min ingin memberikan dokumen tersebut kepada Chen Mo, itu akan dilakukan oleh robot. Bahan-bahan yang kamu butuhkan sudah dikirim ke gedung satu. Xiaoyu menyerahkan folder di tangannya kepada Chen Mo. Gedung satu adalah area yang telah dikosongkan Chen Mo. Untuk sementara tidak dibuka untuk karyawan biasa, dan mereka akan menggunakan robot untuk menggantikan karyawan produksi. Apa yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh karyawan biasa. Oke, kamu kembali bekerja dulu. Chen Mo melihat sekilas daftar di folder dan berkata. Jangan terlalu lelah. Xiaoyu mengingatkannya dan meninggalkan kantor Chen Mo. 194. Dalam perjalanan ke laboratorium, Chen Mo sangat menantikannya. Desain chip, termasuk desain IC, simulasi, arsitektur chip, dan desain algoritma, semuanya diselesaikan secara independen oleh Mohi Segel. Ini adalah pertama kalinya kecerdasan buatan secara mandiri merancang produk yang begitu rumit. Jika diumumkan pasti akan menimbulkan guncangan yang sangat besar. Chen Mo menantikan apakah chip yang dirancang oleh Mohi Segel berguna atau tidak. Mohi Segel telah merancang total 4 chip, termasuk chip robot pintar, chip ponsel, chip komputer, dan chip superkomputer yang paling penting. Sekarang verifikasi chip pertama, chip robot pintar. Ketika chip superkonduktor keluar, chip tersebut akan dipasang terlebih dahulu pada robot pintar untuk meningkatkan efisiensi robot pintar. Chen Mo berjanji pada Mohi Segel untuk membantunya membuat tubuh yang bagus. Desain chip robot pintar berhasil, dan hal ini juga akan menjadi agenda. Setelah memasuki laboratorium, Chen Mo melihat selusin keping persegi berukuran 2 cm tersusun rapi di atas meja percobaan. Chip robot pintar, karena untuk melakukan operasi non-logis yang kompleks dan berkecepatan tinggi, ukurannya jauh lebih besar daripada chip komputer. Chen Mo melihat chip itu dengan hati-hati. Ini tidak dikemas, dan masih ada perbedaan dengan chip biasa. Permukaan chip biasa memiliki kilau metalik tembaga emas, tetapi kilau cerahnya seperti kristal. Semua chip yang tidak tersegel ini adalah chip yang rusak. Pembawa chip masih polisilikon dengan kemurnian tinggi. Rangkaian di dalam chip bukanlah kawat tembaga yang digunakan oleh chip biasa sebagai konduktor, melainkan bahan superkonduktor silikon karbon suhu normal. Chip kecil ini, dari awal hingga akhir, memiliki lebih dari 260 langkah, lebih dari seribu proses yang harus dilakukan, merupakan kristalisasi dari teknologi informasi tertinggi. Untuk chip ini, dia menghabiskan banyak tenaga. Uji chip memiliki tingkat keberhasilan 74%. Ini adalah sampel yang dikemas. Kelas 1 adalah yang terbaik, dan kelas 3 adalah yang terburuk. Sebuah robot keluar dari laboratorium tanpa debu dengan 3 kotak plastik dan menyerahkannya kepada Chen Mo. Jumlah prosesor di setiap kotak berbeda-beda. Prosesor kelas 1 paling sedikit, hanya 20, dan prosesor kelas 3 paling banyak. Chen Mo tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Ketiga jenis chip tersebut mirip dengan prosesor Intel i3, i5, dan i7. Prosesor i3 termasuk yang 1 atau 2 cepunya rusak, namun masih bisa berfungsi. Prosesor i5 berfungsi normal, tetapi frekuensinya tidak tinggi. Prosesor i7 termasuk yang tidak mengalami masalah sama sekali. Chip ini diklasifikasikan pada tahap pengujian akhir. Chip yang tersegel itu berukuran 4 cm persegi, sedikit lebih besar dari prosesor komputer. Kelihatannya sangat halus. Chip ini dapat digunakan secara normal. Tidak ada masalah dengan desain sirkuit. Ini laporan pengujiannya. Ada data detail di dalamnya. Robot lain menyerahkan folder kepada Chen Mo. Setelah menerima laporan pengujian, Chen Mo memeriksanya dengan cermat. Konsumsi daya chip tersebut 8 per 100 dari chip normal, dan kecepatan pemrosesan data hampir 90 kali lebih cepat. Tidak mengherankan jika begitu banyak negara dan laboratorium yang mati-matian meneliti bahan superkonduktor bersuhu normal. Bahkan tiga jenis chip superkonduktor terburuk di sini puluhan kali lebih kuat daripada prosesor komputer yang diketahui. Bagi komputer, materi ini merupakan perubahan revolusioner. Jika chip ini dipublikasikan, berarti akan lahir chip superkonduktor pada suhu kamar. Sensasi yang ditimbulkan oleh benda kecil ini pasti akan lebih gila dari sensasi yang ditimbulkan oleh seismograf. Kini, komputer berukuran sedang mengonsumsi daya 10 kW per jam. Komputer superkonduktor yang terbuat dari bahan superkonduktor hanya membutuhkan baterai kering agar dapat berfungsi normal. Ini adalah kengerian dari komputer superkonduktor. Robot yang terbuat dari bahan superkonduktor tidak perlu khawatir dengan masalah penggunaan daya yang terlalu besar. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang mengetahui keberadaan material superkonduktor bersuhu normal untuk saat ini, dan dia tidak berani mengumumumkannya dengan santai. Buat dua batch lagi chip robot pintar. Selanjutnya, uji chip superkomputer. Chen Mo menutup laporan pengujian dan berkata, Tugas terpenting saat ini adalah produksi komputer superkonduktor. Komputer superkonduktor adalah teknologi pertama yang perlu dia selesaikan. Di perpustakaan ilmiah, masih banyak teknologi yang menunggu untuk dia temukan. Chip superkonduktor belum siap untuk diproduksi masal karena belum dapat dipasarkan untuk saat ini. Dia hanya membutuhkan sejumlah chip untuk membuat robot dan meningkatkan robot. Di laboratorium di area kantor. Sebuah robot sedang berbaring dengan tenang di meja eksperimen. Tubuhnya terhubung ke berbagai alat pendeteksi. Bentuk robotnya mirip dengan robot Enchantress, namun lebih keren dari robot Enchantress. Itu adalah robot Enchantress versi 2.0. Ini adalah versi upgrade yang khusus dibuat untuk robot dengan chip superkonduktor. Setelah memasang chip superkonduktor ke dalam robot dan menyalakan daya, mata robot langsung menyala. Tidak ada gerakan selama 10 detik. Kemudian robot tersebut duduk dari meja eksperimen. Saudara Mo, suara Mo Hisgel muncul dari robot. Bagaimana itu? Chen Mo bertanya. Perhitungan dan kecepatan operasinya lebih cepat dari sebelumnya. Algoritma saya hampir tidak dapat berjalan pada chip ini. Prosesor tidak akan terbakar, tetapi papan sirkuit akan terbakar dalam waktu kurang dari setengah jam. Saya hanya dapat mengendalikan robot melalui perintah. Robot turun dari meja percobaan dan berjalan mengelilingi laboratorium. Papan sirkuit belum terbuat dari bahan superkonduktor. Saat saya membuat tubuh Anda, saya akan menggunakan semua bahan superkonduktor. Kata Chen Mo. Program Mo Hisgel saat ini benar-benar berbeda dari saat pertama kali dibuat. Selain fakta bahwa kerangka cerdas adalah kerangkanya, perubahan lainnya sangat besar. Mo Hisgel terus meningkat melalui pembelajaran mesin. Dia seperti anak kecil yang tumbuh perlahan. Jadi sekarang, prosesor biasa tidak bisa menjalankan Mo Hisgel sama sekali. Mereka hanya bisa menerima perintahnya. Di Gedum No. Satu, bahan superkonduktor pada suhu kamar terus disintesis. Mereka sudah mulai memproduksi dalam jumlah kecil. Komponen komputer superkonduktor juga diproduksi. Data superkomputer juga disortir oleh Chen Mo. Selama uji chip superkomputer selesai, komputer superkonduktor dapat dirakit. Robot generasi kedua telah diproduksi. Sudah waktunya robot generasi pertama dirilis. Zhao Min meletakkan dokumen di tangannya dan meninggalkan kantor. Perusahaan baru saja menyelesaikan reorganisasinya. Beberapa bisnis sedang dikoordinasikan dan diserahkan. Jadi, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Dia sedikit terkejut dengan pemanggilan tiba-tiba Chen Mo. Begitu dia memasuki kantor Chen Mo, robot yang baru dicat itu langsung menarik perhatiannya. Robot ini jelas berbeda dengan robot-robot sebelumnya. Duduk di sofa di seberang Chen Mo, Zhao Min berkata, ini robot baru. Iya, ini robot generasi kedua. Baru dibuat, Chen Mo mengangguk. Kamu menggunakan mantra pemanggilan hebat untuk memanggilku. Apakah ada sesuatu yang penting? Zhao Min dengan hati-hati melihat robot baru itu. Bagaimana peluncuran robotnya sekarang? Mendengar robot tersebut telah diluncurkan, Zhao Min langsung menjadi energi. Prosedurnya sudah selesai. Nomor batch produksi sudah didapat. Bisa diproduksi kapan saja. Siap diluncurkan. Meluncurkan. Chen Mo berkata dengan tegas. Zhao Min tersenyum. Setelah robot itu keluar, dia menantikan hari robot itu dipasarkan. Dia telah menunggu Chen Mo mengatakan ini. 195. Extra? Extra, perusahaan semut angkatan darat telah merilis iklan robot cerdas. Di studio media online, pria berkacamata itu melompat dari kursinya dengan penuh semangat. Saat berikutnya, semua orang di studio berkumpul di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya kompi semut angkatan darat bergerak sejak mereka pindah ke markas barunya. Perusahaan besar ini, gerakan sekecil apapun sekarang akan menarik perhatian seluruh bangsa. Halo semuanya, senang bertemu dengan kalian semua. Saya robot cerdas setan kecil dari perusahaan semut angkatan darat. Saya dapat menjadi asisten pribadi, pengasuh, pengurus rumah tangga, konsultan kesehatan, dan penerjemah Anda. Saya bisa menuangkan teh, mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan nasihat tentang hidup sehat, dan saya fasi dalam 58 bahasa. Aku akan menjadi teman setiamu. Apakah kamu membutuhkan saya? Itu benar. Di studio, mata seorang pria berjanggut berbinar. Saya merasa dunia film fiksi ilmiah begitu dekat dengan saya. Apakah akan terjadi krisis robot seperti di film? Seperti robot di robot enemi yang menghianati umat manusia. Pria tertipis di antara mereka bertanya. Jangan khawatir. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Pria berkacamata itu menatap layar komputer. Cepat dan teruskan. Tonton setelah Anda meneruskannya. Dapatkan beberapa klik. Pria berjanggut itu mendesak. Oke. Pria berkacamata itu segera meneruskan iklan perusahaan semut angkatan darat ke akun berita publik studio. Itu mencakup pengetahuan umum, ensiklopedia, lebih dari selusin buku kedokteran, panduan parenting, resep, bisa menyanyi, mengobrol, dan fasi dalam 58 bahasa umum. Video pendek iklan robot enchantress tersebar di situs resmi perusahaan semut angkatan darat dan Weibo. Hal tersebut langsung menimbulkan sensasi dan menarik perhatian semua media besar. Kekhawatiran tentang krisis robot kembali muncul. Dulu masyarakat merasa robot yang menghianati umat manusia masih jauh, namun kini sudah sangat dekat. Robot cerdas akan segera muncul dalam kehidupan manusia. Perusahaan semut angkatan darat tidak mengadakan peluncuran produk kali ini, juga tidak memiliki firasat apapun. Pengumuman iklan robot yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang. Perusahaan semut angkatan darat akan memasarkan robot cerdas. Robot cerdas telah diekspos selama konferensi internet. Robot enchantress saat itu sempat membuat heboh baik di dalam maupun luar negeri. Perusahaan semut angkatan darat akan memasarkan robot enchantress. Ini adalah berita besar. Robot jenis ini hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Sekarang, hal itu telah menjadi kenyataan. Ini lebih bisa diandalkan daripada pacarku. Pacarku tidak tahu apa-apa dan akan mengamuk tanpa alasan. Dan setidaknya robot itu masuk akal. Tapi bagian bawahnya kokoh. Bagaimana cara memecahkannya? Itu menyayat hati, saudaraku. Aku sarankan kamu membeli satu dan mengikatnya ke cangkir pesawat. Of, Marx telah membatasi imajinasiku. Saat ini, pikiranku dipenuhi dengan gambaran. Aku hanya ingin tahu berapa biayanya. Dalam komentar resminya, terdapat berbagai macam komentar menyimpang, namun kebanyakan orang ingin mengetahui jawabannya. Berapa harga robotnya? Mengenai pertanyaan tersebut, kompi semut angkatan darat dengan cepat memberikan jawabannya. Robot enchantress dibanderol dengan harga 4,88 juta, dan jika ingin membeli robot tersebut harus melakukan pre-order ke Army & Company. Begitu harga diumumkan, terjadi keributan. Hati orang-orang biasa menjadi dingin. Setan kecil harganya hampir 5 juta. Siapa yang mampu membelinya? Jika harganya 500 ribu yuan, 80 persen pekerja di jalur perakitan harus pulang. Kemiskinan membatasi imajinasi Anda. Sebotol parfum harganya 3 juta, apalagi robot AI berteknologi tinggi seperti ini. Lajang, jika kamu tidak bekerja keras, kamu bahkan tidak akan mampu membeli boneka. Apakah nona kelima yang gratis tidak cukup bagus? Atau apakah layanan 800 yuan tidak cukup baik? Atau boneka 1000 yuan tidak cukup bagus untuk membuat Anda ingin membeli pacar robot seharga 4,88 juta? Kabar robot cerdas kompi semut angkatan darat muncul di media sosial luar negeri tak lama kemudian. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan keributan besar. Topik tentang robot kembali diangkat oleh iklan robot perusahaan semut angkatan darat. Namun, robot ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang awam. Soal komentar bahwa robot itu terlalu mahal, langsung ada yang membantahnya. Jika harganya terlalu rendah, para bos pabrik perakitan akan memesan dalam jumlah besar dan menimbulkan gelombang pengangguran. Pada saat itu, hal itu akan berkembang menjadi masalah sosial. Harga produk teknologi tinggi semacam ini terlalu tinggi. Ini bukan waktunya bagi semua orang untuk memilikinya. Pembahasan tentang robot pun bermunculan silih berganti. Sudah waktunya menghadapi masalah robot. Saat dunia sedang ramai, ada tempat yang juga sangat ramai. Markas besar, sarang semut, gedung satu. Ini adalah salah satu tempat paling misterius di perusahaan semut angkatan darat. Di seluruh pegawai kompi semut angkatan darat, tidak lebih dari tiga orang yang mendapat izin memasuki gedung satu. Tempat ini bahkan lebih misterius daripada lembaga penelitian bawah tanah perusahaan semut angkatan darat. Itu adalah yang kedua setelah laboratorium swasta Chen Mo. Bangunan itu disegel dan tidak dibuka untuk umum. Bahkan jika seseorang menonton dari luar, mereka tidak akan dapat melihat apapun yang terjadi di gedung satu. Ini juga merupakan tempat dengan keamanan terlengkap di kompi semut angkatan darat. Di luar gedung, ada penjaga keamanan yang dipilih dengan cermat dari pensiunan tentara oleh kompi semut angkatan darat. Selain itu, ada sistem keamanan cerdas yang ketat. Hampir mustahil bagi orang luar untuk mendekati gedung satu tanpa diketahui. Di dalam gedung, terdapat berbagai macam peralatan laboratorium dan mesin CNC yang sepenuhnya otomatis. Ini dianggap sebagai pabrik produksi perusahaan semut angkatan darat. Hanya saja produk yang dihasilkan sedikit istimewa. Perakitan robot, sintesis superkonduktor suhu normal, dan perakitan komputer superkonduktor semuanya dilakukan di sini. Para pekerja yang bekerja di sini semuanya robot. Semua peralatan eksperimen dikendalikan oleh robot dan gadis mohis. Kapanpun Chen Mo perlu bereksperimen dengan suatu produk, tempat ini akan segera menghasilkan sampel. Keuntungan dikendalikan robot adalah tidak lelah. Ketika baterai habis, baterai akan terisi ulang secara otomatis dan robot lain akan memakan waktu lebih dari 24 jam. Chen Mo sekarang berada di basement gedung 1. Dia memegang sebuah chip kecil di tangannya. Ini bukanlah chip robot pintar, melainkan chip superkomputer. Di bawah upaya terus-menerus dari robot, chip superkomputer akhirnya tercipta. Efisiensi robot jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa manusia takut kehilangan pekerjaannya karena robot. Di depannya ada lemari yang sedikit lebih besar dari lemari S2 pintu. Warnanya hitam pekat dan ada logo perusahaan semut angkatan darat di atasnya. Itu sangat bersih. Kabinet hitam ini adalah salah satu lemari superkomputer. Perakitan komputer superkonduktor telah dimulai. Butuh beberapa waktu sebelum selesai. Segala jenis robot bekerja sama untuk merakit kabinet. Hampir semua bahan superkonduktor suhu normal yang disintesis di gedung 1 digunakan dalam sirkuit komputer superkonduktor. Itu sangat mewah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Jika ahli material mengetahui bahwa Chen Mo membuang bahan superkonduktor suhu normal seperti ini, mereka pasti akan memotongnya dengan pisau. Hanya uang tunai perusahaan semut angkatan darat yang begitu besar yang berani bertindak begitu sembrono. Saat dia melihat robot merakit kabinet, gadis Mohis memberitahunya bahwa Zhao Min menelepon. Bos, kamu di gedung 1, kan? Suara wanita dewasa unik Zhao Min terdengar dari ujung telepon yang lain. Ya ada apa? Chen Mo bertanya. 196. Tiga Boeing 747 membentuk formasi berburu dan memasuki wilayah udara Huaxia. Bagian dalam pesawat di tengahnya dihiasi dengan emas dan batu giyok. Itu sangat mewah, seperti istana terbang. Di dalam pesawat raksasa, sebelas orang duduk di meja konferensi. Duduk di ujung meja adalah seorang pria parubaya. Rambutnya beruban, dahinya lebar, dan kumisnya hitam. Ada tahil alat besar di bawah sudut mulutnya, dan dia mengenakan jas hitam dan dasi. Ia dikenal sebagai Arabian Buffet, Pangeran Saudi Walid, dan salah satu dari sedikit orang di dunia yang mampu menulis cek senilai 100 juta dolar. Ketika dia berumur 5 tahun, dia diasingkan ke Mesir bersama ayahnya. Kemudian, dia diizinkan pulang ke rumah. Pada usia 22 tahun, ia menerima 15 ribu dolar dari ayahnya dan memulai karir investasi legendarisnya. Kini, dia menjabat sebagai Ketua Saudi Arabia Holdings, pemegang saham individu terbesar Citigroup, dan pemegang saham Twitter, Apple, Disney, Time Warner, Amazon, Four Seasons Hotel, dan perusahaan kelas dunia lainnya. Di bidang investasi, dia dan Buffet adalah dua legenda timur dan barat. Dia memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Buffet dan dikenal sebagai orang terkaya di timur tengah. Atas namanya, dia memiliki sebuah Airbus A380, tiga pesawat Boeing, dan sebuah kapal pesiar mewah yang dibangun seharga 600 juta dolar. Meskipun menjalani kehidupan yang sangat mewah, dia juga seorang dermawan yang dermawan. Di mata orang luar, dia adalah pria dengan kondisi dan pengalaman nyaris sempurna. Saat ini, mata wali tampak tenang dan bermartabat. Dari waktu ke waktu, dia melirik sepuluh orang lainnya di meja konferensi. Sepuluh orang ini adalah wadah pemikirnya. Tak seorang pun di meja konferensi berani mengendur. Mereka semua tahu kalau bos workaholic ini adalah orang yang sangat otoriter. Saat ini, hanya ada satu topik dalam agenda, perusahaan semut angkatan darat. Di depan mereka masing-masing terdapat informasi tentang Chen Mo dan Zhao Min, serta informasi rincin tentang perkembangan perusahaan semut angkatan darat. Salah satu tujuan perjalanan ke kota Bin Hai ini adalah untuk membeli saham perusahaan semut angkatan darat. Semut tentara ini sudah lama masuk dalam daftar investasinya, namun dia belum menemukan peluang untuk melakukannya. Berdasarkan situasi saat ini, perusahaan semut tentara tidak akan setuju untuk membiarkan kami membeli saham perusahaan semut tentara. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berkacamata dan berpenampilan rapi, mengatakan, menurut data, perusahaan semut angkatan darat adalah perusahaan dengan uang tunai paling banyak di dunia. Seismografnya saja sudah bernilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka tidak kekurangan uang. Dulu, walid pandai berinvestasi di perusahaan yang punya potensi tapi kekurangan dana. Saat itu, dia berinvestasi di Citibank, yang membuatnya terkenal dan kaya, ketika Citibank sangat membutuhkan dana. Perusahaan semut angkatan darat tidak memiliki masalah keuangan dan memiliki lebih banyak uang daripada mereka. Saat ini, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau begitu, mari kita ubah caranya, seperti membantu semut angkatan darat memasuki pasar internasional dengan imbalan saham, kata walid. Dia bertekad untuk mendapatkan saham perusahaan semut angkatan darat, itulah sebabnya dia pergi langsung ke kota Bin Hai. Menurut penilaian kami, ini. Berhenti, aku tidak ingin jawaban negatif. Aku mempekerjakanmu untuk menemukan kemungkinan yang mustahil, bukan untuk memberiku jawaban yang samar-samar, kata walid serius. Aku mau mandi dulu. Beri aku rencana yang memungkinkan sebelum pesawat mendarat. Setelah mengatakan itu, walid bangkit dan meninggalkan ruang konferensi, meninggalkan lembaga ting-tang saling memandang. Di luar bandara kota Bin Hai, 50 mobil BMW anyar berjejer rapi di luar bandara. Barisan ini mengejutkan semua orang yang melihatnya. Banyak orang mengambil foto adegan ini dan mempostingnya ke lingkaran pertemanan mereka. Adegan boros ini membuat media di kota Bin Hai langsung bereaksi. Ditunggu banyak wartawan, tiga pesawat mendarat di bandara kota Bin Hai. Tak lama kemudian, walid keluar dari bandara dikelilingi banyak pengawal dan memasuki BMW di tengah. Sial, orang kaya itu tidak manusiawi. Orang-orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Meski puluhan BMW ini disewa, tetap saja menakutkan. Itu pangeran Saudi walid, orang terkaya di timur tengah. Setiap bepergian, dia membawa tiga pesawat Boeing. Airbusnya tidak datang, atau Anda akan tahu apa itu Nove Aorice. Orang-orang miskin di negeri ini yang memamerkan kekayaannya, bahkan tidak layak membawa sepatunya, kata seseorang yang mengenal walid. Para reporter yang melihat adegan ini sangat gembira dan mengangkat kameranya untuk mengambil foto. Dewa saham timur tengah sedang mengunjungi kota Bin Hai. Ini jelas merupakan berita yang sensasional. Perusahaan semut angkatan darat baru saja merilis robot cerdas, dan orang kaya baru dari timur tengah ini akan mengunjungi kota Bin Hai. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan kompi semut angkatan darat. Beberapa saat kemudian, puluhan BMW meninggalkan bandara dan menuju hotel. Zhao Min memasuki kantor Chen Mo dan berkata kepada Chen Mo, yang sedang duduk di kursi, tenggelam dalam penelitian, walid ada di sini. Kali ini, dia membawa tiga pesawat dan rombongan 76 orang. Dia menyewa 50 BMW baru dan memesan seluruh hotel Bin Hai. Dia sekarang dalam perjalanan ke hotel dan belum menghubungi kami. Orang kaya sungguh tidak manusiawi. Kemiskinan telah membatasi imajinasi saya. Chen Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika mendengar kata-kata Zhao Min. Kata-katanya membuat Zhao Min memutar matanya. Tahukah kamu betapa aku ingin mengalahkanmu ketika kamu mengatakan ini? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Chen Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mari kita kembali ke topik. Ekspresi Zhao Min berubah dan dia tidak bercanda lagi. Kunjungan walid kali ini menjadi poin penting. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu Chen Mo, tetapi dia tidak mengatakan tujuan sebenarnya kunjungannya. Saya kira ada dua alasan mengapa mereka ada di sini. Beri tahu saya. Chen Mo membawa Zhao Min ke sofa dan duduk. Dia secara pribadi membuat secangkir teh dan menyerahkannya padanya. Zhao Min menyesap tehnya dan kemudian menyerahkan informasi di tangannya kepada Chen Mo. Ini informasi walid. Chen Mo membalik-balik informasi itu dan mengesampingkannya. Zhao Min berkata bahwa ketika walid ingin menemuinya, dia telah meminta gadis mohis untuk mengumpulkan informasi. Dia telah menghafal semua informasi ini. Kata, legenda, jelas tidak salah untuk menggambarkan orang ini. Dia adalah seorang jenius dalam bidang investasi. Dia memulai dengan 15 ribu dolar, berani dan tegas. Saat krisis minyak akibat perang Iran-Irak, investasinya di minyak membuat nilainya meroket. Invasi Irak ke Kuwait membuatnya kaya akan real estate. Setelah perang, dia menghasilkan emas pertamanya dengan menjual tanah. Terakhir, ia berinvestasi di Saudi Commercial Bank dan Citibank, yang benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai taipan kelas dunia. Visi investasinya sangat tajam. Tujuan pertama kunjungannya tidak diragukan lagi adalah untuk berinvestasi di perusahaan semut angkatan darat. Bahkan Zhao Min tidak bisa tidak mengagumi pengalaman legendaris Walid. Juga, pekerjaan gila Walid. Dia terbang ke lebih dari 10 negara dalam beberapa hari untuk membahas bisnis. Bahkan seorang workaholic seperti dia tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kegilaan ini. Saya khawatir dia akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Saham perusahaan semut angkatan darat tidak akan dijual, kata Chen Mo. Saya tahu dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Jadi kali ini dia pasti punya tujuan kedua. Mungkin dia ingin membeli robot AI kita. Namun bukan berarti tidak ada ruang untuk kerja sama lainnya. Koneksinya begitu luas sehingga di luar imajinasi kita. Jika memungkinkan, kami dapat menggunakan koneksinya agar produk perusahaan kami dapat memasuki pasar internasional. Selama dia bisa menghasilkan uang, dia akan menghasilkannya. Zhao Min tersenyum. Terakhir kali, ponsel mata kupu-kupu diblokir di Eropa, sehingga menunda masuknya mereka ke pasar internasional. Dia masih memikirkan masalah ini. Jika ada kesempatan, ia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk terus memasuki pasar internasional. Mari kita bersiap dulu. Mereka harus segera menghubungi kita. Saya selalu mendengar bahwa Timur Tengah adalah negara kaya baru. Kali ini, aku akhirnya bisa membuka mataku. Chen Mo berkata setengah bercanda, ku dengar dia adalah seorang bujangan emas. Apakah kamu? Sebelum Chen Mo menyelesaikan kata-katanya, dia menutup mulutnya di bawah tatapan mematikan Zhao Min. Jika dia terus berbicara, bosnya mungkin akan dicabik-cabik hidup-hidup. Jangan khawatir, meskipun aku kekasihmu, aku tidak akan jatuh cinta pada lelaki tua yang sudah empat kali menikah dan bercerai, adikku. Zhao Min berdiri dengan senyum tipis, berbalik dan pergi, meninggalkan Chen Mo yang tercengang. 197. Kunjungan walid ke kota Bin Hai bukanlah perkara kecil. Dewa saham Timur Tengah, seorang taipan kaya raya, sudah terkenal karena laporan kemarin. Memimpin tiga pesawat ke kota Bin Hai adalah barisan berburu paling klasik di walid. Satu-satunya hal di kota Bin Hai yang layak mendapat perhatian taipan Timur Tengah tidak diragukan lagi adalah perusahaan Semut Angkatan Darat. Banyak wartawan telah menerima berita tersebut dan menunggu di luar markas kompi Semut Angkatan Darat. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil 50 BMW muncul di depan mata semua orang. Adegan ini menimbulkan keributan di antara beberapa orang yang mengangkat ponsel dan kamera serta memotret iring-iringan mobil. Iring-iringan mobil 50 BMW baru merupakan pemandangan yang langka. Banyak wartawan yang hanya bisa menyaksikan dari pinggir jalan saat iring-iringan mobil memasuki taman kompi Semut Angkatan Darat tidak mampu melangkah lebih dekat. Setelah memasuki taman, Walid baru saja keluar dari mobil ketika Zhaomin menyambutnya dengan robot cerdas. Halo, Tuan Walid. Selamat datang di kompi Semut Angkatan Darat. Zhaomin mengulurkan tangannya dengan senyum profesional. Sikapnya murah hati. Begitu dia selesai berbicara, penerjemah yang menemani Walid mulai menerjemahkan. Halo, Nona Zhaomin. Walid mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Zhaomin. Saat robot di samping Zhaomin menerjemahkan kata-katanya, wajah Walid menunjukkan rasa ingin tahu. Apakah ini robot cerdas di perusahaanmu? Ya, Tuan Walid. Setelah robot menerjemahkan, Zhaomin tersenyum dan mengangguk. Walid memandang robot itu dan matanya menjadi lebih tertarik. Dia mengulurkan tangan tepat di depan robot itu. Halo. Halo, Tuan Walid. Saya robot cerdas generasi pertama dari perusahaan Semut Angkatan Darat, Setan Kecil. Senang berjabat tangan dengan Anda. Robot tersebut tidak memiliki suhu seperti plastik yang membuat Walid merasa aneh. Ini adalah pertama kalinya dia berjabat tangan dengan robot. Dalam informasi perusahaan Semut Angkatan Darat, pernah terjadi pengenalan robot Setan Kecil, namun hanya sebatas deskripsi kata dan video iklan. Dilihat secara langsung, robot cerdas ini memang secerdas yang dikatakan para legenda. Apa fungsi robot ini? Walid bertanya. Setan Kecil mahir dalam 58 bahasa. Bagi mu, Setan Kecil adalah partner terbaikmu. Saat kamu pergi ke luar negeri, Setan Kecil bisa menggantikan posisi penerjemahmu. Begitu robot selesai berbicara, wajah penerjemah di samping Walid menjadi gelap. Dia merasa lebih buruk daripada jika dia menelan seekor kecoa hidup-hidup. Dia memahami kata-kata Setan Kecil. Sebuah robot justru berani membuka mulutnya dan mencuri mangkuk nasi miliknya. Sungguh menantang surga. Pak Walid, mari kita bicara di dalam. Zhao Min mencondongkan tubuh ke samping dan membawa Walid ke gedung utama markas. Dalam perjalanan, 36 robot berbaris rapi sebagai tim penyambutan. Para pengawal yang mengikuti Walid merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasa seolah-olah masuk ke dalam film fiksi ilmiah. Mereka sangat takut robot-robot ini akan menyerang secara tiba-tiba. Semua perhatian Walid tertuju pada robot itu. Dia telah melihat segala macam kemewahan, tapi ini pertama kalinya dia disambut oleh begitu banyak robot. Ruang resepsi kompi semut angkatan darat cukup luas. Gaya dekorasinya sebagian besar polos. Itu sederhana namun elegan. Ketika Zhao Min memimpin Walid, Chen Mo dan Xiao Yu sudah menunggu di pintu masuk ruang tamu. Halo, Pak Walid. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda hari ini. Chen Mo mengenakan setelan hitam. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia tidak sombong atau rendah hati. Ada rasa tenang dalam ketenangannya yang membuat mata orang berbinar. Saya juga sudah lama mendengar nama jenius Tuan Chen Mo. Walid tersenyum dan berjabat tangan dengan Chen Mo. Mereka berpelukan dengan lembut. Setelah sapaan sederhana, semua orang duduk. Zhao Min, Xiao Yu, dan robot hadir. Walid juga menghadirkan dua lembaga ting-teng dan seorang penerjemah. Tuan Chen Mo, apakah Anda tertarik memasuki industri investasi? Walid bertanya sambil tersenyum. Dibandingkan investasi, saya lebih memilih penelitian, kata Chen Mo. Kita semua sama. Walid terkekeh. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini. Kami semua menyukai pekerjaan kami. Ya, Chen Mo tidak menyangkalnya. Tuan Chen, apakah Anda ingin memperluas perusahaan Anda? Usai basa-basi, Walid langsung to the point. Terakhir kali dia ditangkap pemerintah karena alasan anti korupsi dan rugi banyak. Tidak mudah baginya untuk keluar. Sekarang, dia membutuhkan investasi yang dapat diandalkan. Marching and Company adalah target pertama yang mereka bidik. Tentu saja, kata Chen Mo. Pak Walid, apakah Anda punya saran? Memang benar, kita bisa mencoba bekerja sama. Saya pandai berinvestasi, dan Anda pandai dalam penelitian. Jika kita bekerja sama, saya yakin perusahaan semut angkatan darat akan menjadi terkenal di dunia dalam waktu singkat. Chen Mo dan Zhao Min saling bertukar pandang. Seperti yang diharapkan. Bagaimana, Chen Mo tidak menunjukkan keberatan. Anda akan berinvestasi di perusahaan minyak dan bank saya, dan saya akan berinvestasi di perusahaan semut angkatan darat Anda. Pertukaran saham. Walid menatap mata Chen Mo, menunggu reaksinya. Kedua lembaga ting-teng bersama Walid juga menatap Chen Mo. Selama mereka melihat ada harapan dari Chen Mo, mereka akan menindak lanjutinya. Saya tidak tahu banyak tentang minyak atau investasi bank, jadi saya tidak tertarik. Chen Mo langsung menolak. Dia tidak akan pernah menjual saham perusahaan semut angkatan darat. Sekalipun dia masih bisa mengendalikan perusahaan, dia tidak akan melakukannya. Menjual saham berarti memberikan uang kepada kapitalis. Dia bekerja sangat keras untuk para kapitalis itu. Itu tidak mungkin. Begitu dia membuka pintu, semakin banyak orang yang datang. Mereka yang mengincar kompi semut angkatan darat bukanlah orang biasa. Selama mereka melihat secerca harapan, mereka akan berada dalam masalah yang tiada habisnya. Huawei, Apple, Umbrella Corporation, Penguin, dan IDG semuanya pernah datang kepada saya sebelumnya, tapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Jika Pak Walid juga ada di sini untuk tujuan ini, saya khawatir Anda juga akan kembali dengan tangan kosong. Walid berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Dia tahu bahwa Chen Mo akan menolak, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu saja. Tidak ada kemungkinan kerjasama. Beberapa saat kemudian, Walid berbicara. Ada, Chen Mo berkata, ponsel berbentuk kupu-kupu kami ingin diinternasionalkan. Tuan Walid, apakah Anda tertarik? Walid memandang Chen Mo. Dia ingin mengetahui kejeniusan muda ini, tetapi ketenangan Chen Mo tidak sesuai dengan usianya. Dia tidak dapat menemukan informasi berguna. Saya tidak punya banyak sumber daya di industri telekomunikasi, tapi saya bisa membantu Anda dengan robotnya. Walid tersenyum dan melanjutkan, robotmu sangat menarik. Aku sangat menyukainya. Walid tidak menyetujui usulan Chen Mo. Sebaliknya, dia mengarahkan topiknya ke robot yang menerjemahkan untuk Chen Mo. Saya tidak punya banyak sumber daya di industri telekomunikasi, tapi saya kenal banyak orang kaya. Robot ini sangat bagus. Anda bisa memberi saya banyak robot. Kami akan menjadi agen dan menjual robot. Zhao Min memandang Chen Mo dan sedikit mengangguk. Meski usulan untuk memasuki pasar internasional tidak disetujui, namun usulan robot tersebut lumayan. Ini usulan yang bagus. Chen Mo tersenyum. Kalau begitu kita bisa membicarakannya secara detail. Hari sudah sore ketika mereka meninggalkan kompi semut angkatan darat. Setelah masuk ke dalam mobil, Walid kembali melihat ke gedung markas kompi semut angkatan darat. Bos, kenapa kamu tidak setuju dengan agen telepon seluler mereka? Ketika mereka kembali ke hotel, lembaga ting-teng di sampingnya berkata, ini adalah kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan perusahaan semut angkatan darat. Walid melihat ke lembaga ting-teng di sampingnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kita bisa bekerja sama dalam aspek lain, tapi tidak dalam hal ini. 198. Kami tidak memiliki sumber daya telekomunikasi yang cukup. Ini hanya alasan. Walid tidak mau bekerja sama dengan kami di industri telepon seluler. Di kantor Chen Mo, Chen Mo, Zhao Min, dan Xiao Yu sedang duduk di sofa. Zhao Min bingung. Dari tanggapan Walid, sepertinya dia hanya menepis saja ketika mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya telekomunikasi yang cukup. Setidaknya di industri telepon seluler, mereka tidak mau bekerja sama dengan perusahaan semut angkatan darat. Sejak ditolak di Eropa, tidak ada perusahaan telekomunikasi besar yang mau bekerja sama dengan mereka di pasar internasional. Ini sangat aneh. Mereka ingin bekerja sama dengan kami, dan industri telepon seluler adalah arah terbaiknya. Penolakan Walid di luar dugaanku, dan juga membuatku sangat bingung. Zhao Min menggelengkan kepalanya dan berkata. Ia bersiap memisahkan bisnis telepon seluler dari perusahaannya dan memasuki pasar internasional, namun hasilnya juga tidak terduga. Xiao Yu duduk di samping dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa membuatkan teh untuk mereka berdua. Setelah mengambil cangkir teh dari Xiao Yu, Chen Mo berkata, wajar jika mereka menolak kita karena kita tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Perusahaan semut angkatan darat melanggar peraturan. Di beberapa daerah, kami tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Mereka melanggar peraturan. Dua lembaga ting-teng di sebelah Walid bingung. Memonopolinya, salah satu dari mereka berkata dengan kaget. Ya, Walid mengangguk sedikit. Terakhir kali, dia mengadakan pesta kapal pesiar di Paris. Di antara teman-teman lamanya adalah CEO France Telecom, Richard. Selama percakapan, mereka berbicara tentang perusahaan semut angkatan darat. Pihak barat takut konsorsium lain seperti Samsung akan muncul dan bersaing dengan mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan kompi semut angkatan darat. Jika tidak, perkembangannya akan terhambat. Kedua lembaga ting-teng itu segera memahami apa yang akan dikatakannya. Huaxia ditakuti terutama karena perusahaan-perusahaan tersebut adalah badan usaha milik negara. Ketika beberapa perusahaan diakuisisi, seluruh dagingnya akan menjadi milik Huaxia. Ini adalah situasi yang terjadi pada kompi semut angkatan darat. Begitu mereka diizinkan memasuki arena, mereka tidak akan bisa berbagi daging apapun yang telah mereka makan. Terlebih lagi, semut tentara berada di Huaxia, bukan di dunia yang dikuasai kapitalis barat. Dengan perlindungan para pejabat Huaxia, tentakel orang barat akan terputus begitu mereka sampai di sana. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap semut angkatan darat. Di dunia keuangan, semua kelompok keuangan, keluarga, kelompok, dan perusahaan di negara-negara barat saling terkait erat. Masing-masing mempunyai saham di perusahaan satu sama lain. Ini adalah pertukaran kepentingan. Saham perusahaan semut angkatan darat ada di tangan Chen Mo. Jika dia tidak rela menyerahkan sebagian saham dan keuntungan perusahaan, kalangan ini tidak akan menerimanya. Ini adalah aturannya. Oleh karena itu, bagi semut angkatan darat untuk berdiri di puncak Huaxia, untuk sementara mustahil baginya untuk keluar dari lingkaran ini. Tetapi cepat atau lambat, mereka akan keluar dari lingkaran ini. Tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang dapat menghentikan mereka. Mari kita bekerja sama dengan mereka terlebih dahulu. Ini bermanfaat bagi kami. Setelah memikirkannya, lembaga pemikir berkacamata di sebelah kiri berkata, Kami sudah bekerja sama dengan mereka, kan? Kata Walid. Penjualan robot tersebut juga dianggap sebagai kerja sama. Kami tidak bisa bekerja sama dengan mereka di industri telekomunikasi untuk saat ini. Superman Lidi Huaxia adalah pemegang saham pengendali British Telecom dan stasiun pangkalan komunikasi Huawei tersebar di seluruh Eropa. Perusahaan-perusahaan ini adalah mitra terbaik perusahaan semut angkatan darat, tetapi mereka tidak bekerja sama dengan perusahaan semut angkatan darat. Tanpa saham perusahaan semut angkatan darat, tidak ada yang akan terlibat dalam kekacauan ini jika tidak ada keuntungan jangka panjang. Pasar ponsel sangat besar. Samsung, Apple, dan Huawei memiliki lebih dari setengahnya. Jika semut tentara melompat keluar, Apple akan menjadi pihak pertama yang menderita. Amerika tidak akan setuju. Walid juga memiliki saham Apple. Sebelum mendapat saham perusahaan semut angkatan darat, dia tidak akan mencari masalah. Begitu dia membantu semut angkatan darat memasuki pasar internasional, mereka harus menghadapi banyak pesaing. Jika tidak ada keuntungan jangka panjang, dia tidak akan mengambil resiko. Jika perusahaan semut angkatan darat tidak berhasil, masih ada pasar huaksia. Jika dia tidak berhasil, dia akan menyinggung perasaan banyak orang. Industri robot tidak mempengaruhi kepentingan perusahaan lain, sehingga bisa bekerja sama. Ibarat seismograf, jika perusahaan semut angkatan darat bersedia bekerja sama dengan perusahaan lain, maka semua perusahaan di dunia akan mau bekerja sama dengan mereka. Walid mengumpulkan para penasihatnya dan memasuki ruang pertemuan. Kami akan bekerja sama dengan perusahaan semut angkatan darat dalam penjualan robot tersebut. Kami akan membahas kerja sama itu besok. Siapkan proposal untuk saya dan konfirmasikan metode transaksi dan harga yang dapat diterima. Semua orang mulai berdiskusi dengan mendesak. Walid membutuhkan efisiensi, karena efisiensinya mereka dapat mengunjungi lebih dari selusin negara dalam beberapa hari. Perusahaan semut angkatan darat tidak menganggur. Tim yang memidangi bisnis robot juga bekerja lembur untuk mempersiapkan negosiasi besok. Keesokan paginya, Walid memimpin lembaga ting-tangnya dan muncul lagi di Marching An Company. Semua eksekutif Departemen Pemasaran Perusahaan Semut Angkatan Darat hadir. Di mana Tuan Chen Mo, Walid memandang Zhao Min dan bertanya. Bos sedang melakukan penelitian di laboratorium. Dia telah menyerahkan bisnisnya kepada saya, kata Zhao Min. Kalau begitu, mari kita mulai. Walid tidak peduli. Dia mengikuti Zhao Min ke ruang pertemuan. Residen Zhao, saya ingin hak agensi eksklusif di Timur Tengah. Oke, kata Zhao Min. Mereka bermaksud memberikan Walid hak agensi di Timur Tengah. Walid adalah orang pertama yang bekerja sama dengan mereka, sehingga dia bisa diprioritaskan dalam aspek ini. Tidak mungkin memberikan hak keagenan eksklusif di wilayah lain. Presiden Zhao sangat berterus terang, kata Walid. Kalau begitu, mari kita bicara tentang harganya. Setelah diskusi tadi malam, seluruh lembaga Tingteng menyimpulkan bahwa tujuan perusahaan semut angkatan darat adalah memberi mereka hak agensi eksklusif di Timur Tengah. Biaya keagenan 2,5 persen, kata Walid. Satu persen. Zhao Min segera menjawab, Tuan Walid, kita semua berada di industri ini. Kita harus memahami bahwa biaya agen ini tidak mungkin. Bukankah Huaxia mengatakan bahwa kamu ingin menawar? Walid tidak keberatan. Nyonya Zhao Min, kita semua adalah orang-orang yang jujur. Dua persen adalah awal yang baik untuk kerja sama kita. Satu koma tiga persen. Banyak orang akan memperjuangkan biaya agen ini jika dilepas. Anda adalah agen eksklusif di Timur Tengah. Ini sudah merupakan awal yang sangat mudah. Jika Anda menginginkan dua persen lagi, itu tidak baik untuk bisnis, Zhao Min berkata dengan tidak tergesa-gesa. Walid berhenti dan menatap Zhao Min dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, mari kita mundur selangkah. Satu koma delapan persen. Tidak, paling banyak 1,35 persen. Nyonya Zhao Min, Anda tidak bisa membandingkan kami dengan agensi biasa, bukan? Biaya agen ini terlalu rendah. Kedua belah pihak saling menguji keuntungan masing-masing. Mereka berdua punya niat untuk bekerja sama, sehingga kesepakatan ini harus diselesaikan hari ini. Satu jam kemudian, keduanya mengkonfirmasi semua syarat dan ketentuan, dan negosiasi selesai. 1,51 persen. Setoran pertama adalah 300 juta dolar Amerika Serikat. Biaya ini akhirnya diputuskan oleh kedua belah pihak. Pak Walid, izinkan saya konfirmasi untuk yang terakhir kalinya. Jika tidak ada masalah, Anda bisa menandatanganinya. Zhao Min menyerahkan cetakan perjanjian dan lampirannya kepada Walid. Ada dua salinan, dan kedua belah pihak mulai mengkonfirmasi ketentuan perjanjian. Beri saya batch pertama sebanyak 200 unit secepatnya. Lebih cepat lebih baik, akan lebih baik jika dalam waktu satu bulan. Setelah mengkonfirmasi perjanjian tersebut, Walid menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Apakah ini sangat mendesak? Zhao Min mengkonfirmasi perjanjian itu untuk terakhir kalinya. Iya, karena 200 unit ini untuk saya sendiri, kata Walid sambil tersenyum. 199. Dia memang seorang Taipan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, Chen Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Seseorang membeli 200 robot, tidak heran dia adalah seorang Taipan kelas dunia. Kamu bilang aku tidak berguna, tapi kamu juga tidak berguna. Xiaoyu melihat wajah Chen Mo yang terdiam dan tidak bisa menahan tawa. Sekarang kontrak telah selesai, kami akan mengadakan konferensi persingkat. Saudari Zhao ingin Anda dan Tuan Walid hadir. Gadis tak berguna, pimpin jalannya. Chen Mo menepuk kepala Xiaoyu dan berkata, konferensi pers diadakan di tempat khusus di kantor pusat ANES. Tata letaknya sangat sederhana. Banyak wartawan media sudah menunggu di tempat tersebut. Saat mereka melihat Chen Mo dan Walid muncul di tempat tersebut, penonton menjadi gelisah. Suara rana berbagai kamera dan lampu kilat lebih terang dibandingkan cahaya. Selain itu, robot enchantress yang mengikuti mereka berdua juga menarik perhatian. Mereka berdua duduk dan tempat tersebut langsung menjadi sunyi. Mata setiap reporter dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka semua ingin tahu apa saja kerjasama antara Walid dan kompi Semut Angkatan Darat. Kompi Semut Angkatan Darat telah berdiri sejak lama dan merupakan perusahaan asing pertama yang menjalin kerjasama strategis dengan kompi Semut Angkatan Darat. Tuan Chen Mo, Anda di sini. Walid mengulurkan tangan dan tersenyum. Ketika Chen Mo mendengar terjemahan robot itu, dia mengangguk sedikit dan tidak berdiri pada upacara. Saya merasa sangat tersanjung memperkenalkan mitra strategis baru perusahaan kami, Kingdom Holding Group. Perusahaan dengan nama Kingdom Holding Group ini akan menjadi agen eksklusif robot enchantress di Timur Tengah. Pak Walid selalu menjadi sosok yang mengagumkan. Kami memiliki banyak kesamaan, suatu kehormatan bagi kami untuk dapat bekerjasama dengan Pak Walid kali ini. Di masa depan, perusahaan Semut Angkatan Darat dan Kingdom Holding Group akan memperdalam kerjasama di bidang lain. Agen eksklusif robot enchantress di Timur Tengah. Beberapa wartawan langsung fokus pada poin-poin penting. Setelah Chen Mo menyelesaikan perkenalan, Walid juga berbicara. Perusahaan Semut Angkatan Darat adalah perusahaan yang hebat. Saya yakin semua orang setuju dengan saya dalam hal ini. Tuan Chen Mo adalah orang jenius paling luar biasa yang pernah saya lihat. Manfaat terbesar dari perjalanan ke kota Bin He ini bukanlah dealer robot enchantress, tetapi persahabatan mendalam yang saya jalin dengan Tuan Chen Mo dan orang-orang dari perusahaan Semut Angkatan Darat. Kata-kata Walid diterjemahkan oleh robot, dan pusat perhatiannya langsung dicuri. Robot enchantress pertama kali diekspos ke publik setelah iklan tersebut. Dia tidak menyangka akan tampil sebagai penerjemah bagi para reporter. Tampilan seperti ini lebih bermanfaat dibandingkan iklan. Penerjemah yang datang bersama Walid merasa getir di hatinya. Begitu robot enchantress dipopulerkan, pekerjaannya sebagai penerjemah bisa digantikan kapan saja. Robot enchantress adalah robot air terbaik yang pernah saya lihat. Kecerdasannya lebih tinggi dari robot manapun yang pernah saya lihat. Ini adalah produk yang membuat zaman. Secara pribadi, saya sudah membeli 200 robot. Engah. Beberapa wartawan tersedak air liurnya sendiri dan terbatuk-batuk hebat. Orang kaya baru. Apa itu orang kaya baru? Dibandingkan dengan orang kaya baru yang berpengalaman ini, mereka yang memamerkan kekayaan mereka di internet hanyalah orang miskin. Ekspresi Walid tenang seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Saya pribadi merasa robot enchantress sangat murah. Sangat murah. Murah. Terjemahan kata-kata Walid yang dilakukan robot hampir membuat banyak wartawan mengira terjemahannya salah. Ini pertama kalinya mereka mendengar seseorang mengatakan bahwa robot enchantress itu murah. Kepura-puran yang tidak terlihat adalah yang paling mematikan, seorang reporter tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saya memberi nilai penuh untuk kepura-puran ini. Itu mungkin lelucon lain setelah ayah Alima yang bertobat. Sekelompok orang media tidak tega melihatnya. Mereka tidak mampu membeli robot meskipun mereka bekerja seumur hidup, tetapi dikatakan harganya sangat murah. Usai konferensi pers, berita kerjasama antara Army & Company dan Kingdom Holding Group juga muncul di internet. Kingdom Holding Group yang dikendalikan oleh Walid telah memperoleh dealer eksklusif robot enchantress di Timur Tengah. Kabar ini menarik perhatian perusahaan-perusahaan di wilayah besar. Robot cerdas kini menjadi pasar yang benar-benar kosong. Bagi dunia bisnis, ini adalah kue baru. Siapapun yang memasuki pasar lebih dulu akan mendapatkan keuntungan lebih. Perusahaan semut angkatan darat mengambil sebagian besar keuntungan, tetapi perusahaan biasa dapat memperoleh banyak keuntungan jika mereka mendapat bagiannya. Walid, yang dikenal sebagai Dewa Saham di Timur Tengah memasuki pasar. Ini pasti bukan bisnis yang merugi. Untuk sementara waktu, orang-orang yang berhubungan dengan kompi semut angkatan darat datang berbondong-bondong. Apakah kecepatan perakitan robot cukup untuk memuaskan pasar? Zhao Min menyerahkan dokumen tersebut kepada Chen Mo, yang baru saja keluar dari laboratorium. Selama periode ini, banyak hal yang harus dilakukan perusahaan. Banyak perusahaan di Asia Tenggara, Eropa, Amerika Selatan, India, dan wilayah lain menghubungi kami untuk mendapatkan dealer eksklusif robot cerdas. Orang-orang di Departemen Pemasaran semuanya sedang bernegosiasi dengan perusahaan besar. 50 unit sehari, bisakah kecepatan produksi ini memenuhi permintaan pasar? Chen Mo bertanya. Ini adalah periode pertumbuhan yang eksplosif dalam waktu dekat. Kita mungkin harus meningkatkan produksi. Walid memesan 2000 unit untuk batch pertama, belum termasuk miliknya. Ini baru gelombang pertama. Sesuai ekspektasi kami, pesanan ini hampir sepenuhnya dicerna oleh keluarga kerajaan Saudi. Pasti akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Apa maksudmu dengan Taipan veteran? Ini dia. Chen Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mereka bilang Timur Tengah penuh dengan Taipan. Saya akhirnya mengalaminya hari ini. Kamu belum pernah melihat kereta api yang bannya kempes, kan? Zhao Min melihat ekspresi Chen Mo dan menganggapnya lucu. Memang aku belum pernah melihatnya. Ban kempes itu seperti apa? Chen Mo tertawa. Zhao Min terdiam. Kembali ke topik, Timur Tengah, Amerika Utara, Eropa, dan China adalah pasar utamanya. Departemen Perdagangan AS tidak mengizinkan kami memasuki pasar Amerika Utara. Mereka bilang kami adalah robot mata-mata. Media AS juga mengatakan demikian. Omong kosong. Chen Mo menjadi serius. Lelucon tetaplah lelucon, tetapi jika menyangkut masalah serius, dia tetap harus menanggapinya dengan serius. Pemerintah AS selalu bersikap tidak ramah terhadap perusahaan Huaxia. Semuanya berkaitan dengan politik karena takut menguasai pasar. Jangan khawatir tentang pasar Amerika Utara dulu. Produksi saat ini tidak cukup. Biarkan mereka memblokirnya. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa memblokirnya. Paling-paling, kita akan menyerahkan pasar AS. Chen Mo berkata dengan santai. Hanya Anda yang berani mengatakan bahwa kami akan menyerahkan pasar AS. Setelah Zhao Min pergi, Chen Mo kembali ke laboratorium dan melanjutkan pembuatan motherboard laptop. Di perpustakaan ilmiah, teknologi pada tahap magang sepenuhnya terbuka untuknya. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan pergi ke perpustakaan ilmiah untuk membeli beberapa buku teknis. Sekalipun dia tidak mengembangkannya, alangkah baiknya jika dia mengakumulasi teknologi. Dia tidak perlu ikut campur dalam perakitan superkomputer. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia mengeluarkan desain laptop. Dia ingin merakit komputer pribadi menggunakan bahan superkonduktor pada suhu kamar untuk membuat komputer pribadi yang unik. Ini pasti akan menjadi laptop pribadi tercepat di dunia. Perakitan superkomputer berjalan lancar. Chip yang dihasilkan semuanya digunakan dalam perakitan superkomputer. Dia tidak perlu mengkhawatirkan bisnisnya, jadi hari-harinya cukup damai. 200. Kai Liang sedang duduk di sofa di vila ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Apakah ini Tuan Kai Liang? Kami adalah karyawan perusahaan semut angkatan darat. Barang Anda telah terkirim. Silakan keluar dan tanda tangani. Oke. Kai Liang melempar ponselnya dan bergegas membuka pintu. Benar saja, ia melihat dua orang pegawai berseragam kompis semut angkatan darat. Ada juga kotak setinggi 2 meter di tengahnya. Kelihatannya seperti kotak kulkas besar, tapi dia tahu apa isinya. Tolong bantu aku memindahkannya. Kai Liang tersenyum. Kedua pegawai armian itu segera membawa kotak besar itu ke dalam vila dan meletakkannya di ruang tamu. Tuan Kai Liang, Anda dapat membuka kotak itu dan memeriksanya sebelum Anda menandatanganinya. Salah satu pegawai kompi semut angkatan darat menyerahkan kuitansi di tangannya kepada Kai Liang. Oke. Kai Liang tidak sabar untuk menemukan gunting dan mulai membuka kotak itu. Semenit kemudian, sebuah benda humanoid terbungkus gelembung seperti mumi muncul. Menarik gelembung tersebut, robot enchantress baru muncul di depannya. Itu dicat dengan garis-garis biru dan disederhanakan dengan sentuhan teknologi. Itu terlihat keren dan mengasihkan. Sebagai penggemar robot, robot pada masa lalu hanya bisa dilihat di film. Hari ini, hal itu menjadi kenyataan. Dia menekan tombolnya dan mata merah robot itu menyala. Halo, saya robot enchantress di bawah perusahaan semut angkatan darat. Saya sangat senang bisa melayani Anda. Harap verifikasi identitas Anda sebagai pemiliknya. Pegawai perusahaan semut angkatan darat di sebelahnya menyerahkan manual robot enchantress kepada Kai Liang. Tuan Kai Liang, Anda dapat melakukan pengenalan wajah dan pengenalan suara awal untuk mengonfirmasi bahwa pemilik telah mengaktifkan robotnya. Ini dapat diverifikasi oleh hingga tiga orang pada saat yang bersamaan. Jika Anda ingin mengendalikan robot dari jarak jauh, Anda dapat memindai kode QR ini atau mengunjungi situs web resmi perusahaan kami dan mengunduh aplikasi robot. Masukkan nomor seri robot dan daftarkan akun Anda. Jika robot memiliki koneksi internet mirkabel, Anda dapat memberikan perintah dari jarak jauh melalui aplikasi seluler Anda. Ini adalah manual dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah Kai Liang mengambil manualnya, pegawai armian berkata, jika Anda memerlukan bantuan untuk mengaktifkannya, kami dapat membantu. Tidak, aku akan mencari tahu sendiri. Kai Liang menandatangani tanda terima dan menyerahkannya kembali kepada pegawai tentara semut. Terakhir, mengikuti empat hukum robotika. Jika ada masalah, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami kapan saja. Semoga hidup Anda bahagia. Setelah pegawai kompi semut angkatan darat pergi, Kai Liang membaca manualnya dengan cermat. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, Kai Liang mulai memverifikasi identitasnya. Identitas guru telah berhasil diverifikasi. Silakan masukkan nama robotnya. Wajah Kai Liang penuh dengan senyuman, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang menerima mainan besar. Lan Yu. Nama robotnya adalah Lan Yu. Konfirmasi. Ya. Nama robot dikonfirmasi. Aktifasi robot berhasil. Robot I Enchantress dibawa perusahaan semut angkatan darat dengan senang hati melayani Anda. Dengan itu, kepala robot itu menoleh ke arah wajah Kai Liang. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Lan Yu, panggil aku kakak Liang mulai sekarang. Kai Liang berkata dengan penuh semangat. Baik, saudara Liang. Robot itu berkata, apakah Anda memerlukan bantuan? Ambilkan aku segelas air, kata Kai Liang penuh harap. Saudara Liang, mohon tunggu sebentar. Melihat robot itu bergerak, Kai Liang tersenyum. Adegan yang hanya muncul di film fiksi ilmiah itu akhirnya muncul dalam hidupnya. Bagi penggemar mesin seperti dia, ini adalah hal yang paling menarik. Lan Yu, berposalah untuk berfoto. Oke, ya. Robot gelombang pertama dari perusahaan semut angkatan darat telah tiba, dan orang-orang yang menerimanya semuanya memamerkan robotnya di media sosial. Robot yang hanya bisa disaksikan di film fiksi ilmiah akhirnya memasuki lingkaran manusia. Banyak orang yang dikejutkan dengan teknologi kecerdasan buatan perusahaan semut angkatan darat. Setelah dilakukan pengujian oleh beberapa orang, kecerdasan robot cerdas tersebut setara dengan anak bodoh. Selama mereka terus diajari sedikit, mereka akan mengubah cara hidup mereka dan menyempurnakan kebiasaan tuannya. Mereka yang bisa membeli robot adalah orang kaya atau bangsawan, dan robot juga menjadi simbol status. Bagi beberapa orang penting, mustahil bagi seorang pengasuh untuk mengikuti mereka dari dekat, tetapi robot adalah barang pribadi dan dapat mengikuti mereka sepenuhnya tanpa takut terlihat. Robot Enchantress Eye dengan cepat menjadi populer dengan kedatangan robot gelombang pertama. Robot muncul dalam kehidupan manusia, dan perdebatan tentang etika robot sangat sengit. Di forum-forum ternama banyak sekali postingan yang membahas tentang robot yang merugikan manusia. Bagaimana jika robot itu membunuh orang? Pembunuhan robot serupa terjadi di negara bagian island pada tahun 1981 dan Jerman pada tahun 2015. Tidak ada keraguan bahwa robot Enchantress milik perusahaan semut angkatan darat telah memiliki kesadaran diri awal. Bagaimana jika itu membunuh orang? Siapa yang bertanggung jawab, robot itu sendiri, pemilik robot, atau perusahaan semut angkatan darat? Dalam manual robot terbitan Army & Company disebutkan empat hukum robotika. 1. Robot tidak boleh menyakiti manusia atau berdiam diri saat manusia disakiti. 2. Robot harus mematuhi perintah manusia, kecuali perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. 3. Robot harus melindungi dirinya sendiri, kecuali perlindungan ini bertentangan dengan dua undang-undang pertama. Ketiga undang-undang tersebut diusulkan oleh penulis fiksi ilmiah Amerika Asimov dalam karyanya, I. Robot. Nanti di Robots & Empire, ia menambahkan hukum nol, yaitu robot harus melindungi kepentingan manusia secara keseluruhan dari bahaya. Tiga undang-undang lainnya hanya dapat dibentuk berdasarkan premis ini. Keempat undang-undang ini membatasi kemungkinan robot menyakiti manusia. Balasan ke lantai 2, jika robot memberontak dan membatasi manusia di suatu area tertentu, memberi Anda makanan dan membesarkan Anda seperti babi, dan tidak membunuh Anda, itu tidak dihitung sebagai tidak menyelamatkan Anda saat Anda dalam bahaya. Ini tidak melanggar hukum robotika, dan robot mengendalikan manusia. Lantai 3 salah. Contoh yang Anda sebutkan melanggar hukum nol dan merugikan kepentingan manusia secara keseluruhan. Tanpa hukum nol, hukum kedua memungkinkan Anda memerintahkan mereka untuk menutup dan menghentikan layanan. Tanpa melanggar hukum pertama, robot harus menuruti perintah manusia. Keempat undang-undang tersebut hanya melindungi manusia. Jika robot menganiaya hewan dan memburu hewan langka, apa yang akan terjadi? Balasan ke lantai 5, sebenarnya, robot hanyalah alat teknologi yang lebih maju. Teknologi ini tidak bersalah. Anda mengendalikan mobil untuk membunuh orang. Mobil itu tidak bersalah. Anda adalah dalangnya. Hukumlah yang menghukum Anda, bukan mobilnya, karena mobil hanyalah alat manusia. Robot memiliki tingkat kesadaran diri awal. Bagaimana jika mereka secara aktif menyakiti hewan lain tanpa perintah? Misalnya, membunuh tikus membuktikan bahwa alam bawah sadarnya bersifat membunuh. Jika robot secara mandiri memahami empat hukum dan berpikir bahwa semua makhluk di bumi adalah pesaing dan potensi ancaman bagi manusia dan menghancurkan makhluk-makhluk ini, tidak akan ada makanan dan manusia akan musnah. Akan ada celah paradoks dalam empat hukum tersebut. Forum-forum besar, komentar Weibo, program berita, sudut pandang, dan acara-acara lainnya semuanya membahas kejahatan robot. Dengan munculnya robot, kekhawatiran sebelumnya harus didiskusikan terlebih dahulu. Jika tidak, jika hal seperti itu benar-benar terjadi di kemudian hari, perselisihan dan perdebatan pasti akan semakin membesar. Perdebatan mengenai robot ini sangatlah besar. Dengan munculnya teknologi baru, pertanyaan bagaimana menerapkannya dengan benar pun menjadi perhatian publik.